Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat bonsai nusantara Jumpa lagi dengan saya Tentunya masih di channel youtube Nyemen Vlog Bonsai Nah untuk kali ini saya akan melakukan hunting Atau perburuan bahan bonsai Yaitu dari jenis tumbuhan Bajut kuda Dan untuk kali ini saya akan memasuki Kawasan hutan jati ya bro ya Mudah-mudahan nanti disana kita menemukan Target buruan kita Langsung saja kita menuju ke TKP Let's go Saat ini Saya sedang berada Sudah masuk di kawasan hutan jati bro ya Cuman tadi saya muter-muter Keliling-keliling di dalam Ternyata disini saya tidak Menemukan Jenis-jenis bonsai ya Tumbuhan bonsai yang Termasuk kriteria bonsai Dan saya putuskan untuk keluar Nanti saya akan coba untuk Menyusuri ke daerah rawa-rawa saja ya bro Yang sebenarnya memang habitatnya Pecut kuda itu Di daerah yang lebih terbuka bro ya Kalau di daerah yang Rimbun seperti tempat ini Seperti hutan jati ini Potensi untuk menemukan pecut kuda itu sangat Sangat susah bro ya Oke langsung saja kita Menuju ke sana Kita menyusuri rawa-rawa kecil tadi ya Nah disini saya sudah menemukan Tumbuhan pecut kuda ya bro ya Tapi sayang ini masih kecil-kecil Tapi kita lihat dulu Apakah ada yang unik Atau menarik dan bagus Kita lihat Biar pun kecil Kalau karakter batangnya Unik ya Nanti saya akan ambil juga Untuk Bahan bonsai Semal Atau buat Mameh Bonsai Nah seperti yang sudah saya Bilang pada Awal video tadi Bahwa Tumbuhan pecut kuda itu Lebih menyukai Ke tempat yang terbuka Seperti ini bro ya Nah jadi dia lebih menyukai Ke tempat-tempat Yang lebih terbuka Seperti ini Kalau di Seperti di dalam hutan Jati sana tadi Itu potensi Untuk menemukan Sangat kecil bro ya Oke kita pilih ini Apakah ada yang besar Apakah ada yang Menarik Ini sepertinya ini menarik Ini tapi nanti saja Kita Cari ke Sana dulu Kita cari ke Batang yang lebih besar lagi bro ya Ikuti terus videonya Let's go Jadi kita akan turun ke Menyusuri Rakwa-rawa kecil ini Saja bro ya Apakah kita menemukan Target buruan hari ini Ini ada Ide nya saya ini Kurang jelas ini ya Oh kalau ini tempat saya ini Namanya Lewingan ini bro Dia sejenis Sejenis dari tumbuhan Lewa nih Buahnya seperti ini Kecil-kecil nih Ini kalau tempat saya Namanya Lewingan Wah ini tempatnya Luar biasa Sesekali nih bro Rimbun Jadi seperti ini tempatnya Sebenarnya Tadi Saya sepanjang Aliran sungai ini bro ya Saya sudah Menemukan banyak sekali Ini Ekor kuda Eh pecut kuda Tapi sayang Batangnya itu masih kecil-kecil ya Seperti ini Tapi Ini Batangnya lumayan besar Tapi menurut saya Karakternya Karakter Batangnya kurang menarik Ini ya Jadi saya tinggal Saya tinggal dulu Nanti kita Kedepan sana ya Apakah ada yang Menarik Besar Nah jadi tempatnya ini Seperti ini Ini sangat Luar biasa Ini rimbun ini Jadi seperti inilah Perjuangan seorang Penghobi bonsai Mencari Bahan untuk Bonsai bro ya Ini takutnya Kalau ada ular Ini bro ya Nah ini ada juga Tapi ini masih Kecil juga Kita lihat di Seberang sana itu Kelihatannya Ada banyak tuh Bejot kuda Jangan benar-benar Butuh perjuangan Yang ekstra Ini Ada juga ini Kelihatannya Oh Kurang menarik Bagi saya Kurang menarik Ini bro Ini kecil Oh ini lumayan Kita lihat Lumayan ini Tapi kita tinggal dulu Kita cari yang Keseberang sana Akhirnya Kita menemukan Pohon Pohon Tumbang Kita Untuk Seberang Kesana Ini ada Pohon Tumbang Nah ini Kelihatan banyak Ini apakah Ada yang besar Kita Cari bro Doakan Ada yang besar Wah ini banyak Sekali Sangat luar biasa Tapi kelihatannya Masih kesil Kecil juga Bro Amat sangat Disayangkan Oke kita Langsung saja Turun ke bawah sana Bro ya Kita susuri Aliran Sungai kecil ini Siapa tahu Nanti kita dapat Yang lebih besar Lagi Pecut Kudanya Di Seberang Sungai Sana Bro Saya melihat Banyak juga Tumbuhan Pecut Kuda Kita Seberang Lewat sini Saja Bro ya Aduh Soalnya Kalau kita Lewat yang Pohon Tumbang Tadi Sudah jauh Tempatnya Bro Kita putuskan Lewat sini Turun ke sungai Saja Aduh Jadi Seperti ini Kita butuh Perjuangan Yang Dan ini Saya sudah Sampai Keseberang Sungai Disini Sangat Luar Biasa Pertumbuhan Kutut Kuda Sangat Luar Biasa Banyaknya Bro Kita Cari Apakah Ada Yang Besar Langsung Saja Kita Obok Tapi Perlu Hati-hati Juga Soalnya Tempatnya Sangat Terimbun Sekali Takutnya Kalau Ada Ular Dan Dan Di Sebelah Sana Itu Juga Ada Rumpun Bambu Rumpun Bambu Biasanya Tempat Sarangnya King Cobra Jadi Ini Perlu Sangat Hati-hati Soalnya Saya Juga Tidak Memakai Sepatu Hanya Memakai Sendal Saja Itu Rumpun Bambu Kita Lihat Ini Pecut Kudanya Apakah Ada Yang Besar Ternyata Masih Kecil Kecil Saudara Saudara Kita Lihat Yang Di Depan Sana Ini Juga Masih Kecil Lebih Kedepan Lagi Ini Agak Besar Tapi Karakter Batangnya Kurang Masuk Menurut Saya Dan Disini Kita Lihat Alhamdulillah Rabbilal Amin Akhirnya Saya Menemukan Batang Pecut Kuda Yang Menurut Saya Lumayan Besar Ini Menurut Saya Penemuan Yang Sangat Luar Biasa Soalnya Sepanjang Saya Menyusuri Aliran Sungai Baru Menemukan Yang Ini Yang Menurut Saya Sudah Lumayan Besar Kita Langsung Saja Eksekusi Saja Yang Ini Soalnya Suacanya Juga Mendung Mendung Oke Kita Langsung Saja Eksekusi Yang Ini Bro Munggu Kita Eksekusi Saja Ini Tempatnya Di Tebing Di Hinggiran Sawah Ini Atas Anggin Sawah Tidak Tidak hai 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 uh 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 Sampai nanti kuatnya saya narik saya sendiri sampai terpelanting ke belakang bro nah ini nah jadi ini penampakannya ini yang menurut saya nih penemuan yang sangat luar biasa bro ya besar juga nih ya Alhamdulillah akhirnya saya menemukan pecut kuda yang sangat besar Oke kita kurangin ranting-rantingnya dulu bro ya oke bro kita kurangin rantingnya ya untuk mempermudah nanti kita membawa pulang Hai sehingga saya buang Hai keras soalnya nih besar nih buang buang ranting-ranting yang kita tidak kita perlukan ini ya kita buang saja bro jadi seperti ini apa yang besarnya ya setelah saya kurangin ranting-rantingnya dan ini rencananya nanti masih saya kurangin ya antara segini atau segini ya mungkin ini ya ini nanti saya potong dan ini saya arahkan dengan kawat ini jadi penampakannya ini kurang Hai besarnya Hai sepergelangan tangan orang dewasa ya kurang lebih sebesar itu Hai nah menurut saya ini Hai sudah penemuan yang sangat luar biasa ya besar ya Oke bro sahabat bonsai nusantara untuk video kali ini saya sudah dulu sampai disini jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya akhir kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time n bye bye